Shalom semuanya Bapak Ibu, apa kabar? Dan saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, kita semua ada dalam keadaan yang sehat Dan berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tobirian dalam program Aku Diberkati Setiap Hari Nah saya percaya bahwa dalam program Aku Diberkati Setiap Hari Kita harus kuat, kita harus suka cita, dan kita harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari Dan dalam program Aku Diberkati Setiap Hari Saya percaya bahwa kita mendapatkan kekuatan suka cita dan berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita Dan pada saat ini saya akan membahas tentang dasar iman yang kuat Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa dasar iman kita adalah firman Tuhan Saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita Nah Tuhan tidak melihat anak-anaknya dari sisi jabatan di gereja Terus pelayanannya di gereja seperti apa Atau seberapa sibuknya dia di dalam gereja Nah tetapi Tuhan melihat anak-anaknya Tuhan melihat hamba-hambanya yang mendirikan fondasi imannya di atas dasar yang kuat Nah oleh sebab itu pada saat ini kita akan bahas tentang dasar iman yang kuat Dan kita baca Alkitab kita masing-masing dalam Lukas pasal 6 Ayat yang ke-46 sampai yang ke-49 Kita baca sama-sama Mengapa kamu berseru kepadaku? Tuhan-Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan Jadi jelas bahwa ada orang yang berseru-seru Tuhan-Tuhan Tetapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan berkatakan Dalam peribahasa sehari-hari yang ada di Indonesia dikatakan Masuk kanan, keluar kiri Artinya apa? Berkali-kali dinasihati Berkali-kali dikasih tahu Berkali-kali diajarkan Tetapi tidak dilakukannya juga Dia hanya bilang Iya, 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 iya saja Iya kan? Amin, 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 amin Tapi tidak dilakukannya Pada ayat yang selanjutnya Setiap orang yang datang kepadaku Dan mendengarkan perkataanku Serta melakukannya Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa Ia dapat disamakan Nah ayat yang berikutnya Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah Orang itu menggali dalam-dalam Dan meletakkan dasarnya di atas batu Ketika datang air bah Dan banjir melanda rumah itu Rumah itu tidak dapat digoyahkan Karena rumah itu Kokoh dibangun Ayat yang berikutnya Akan tetapi Barang siapa mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah Di atas tanah Tanpa dasar Ketika banjir melandanya Rumah itu segera rubuh Dan hebatlah Kerusakannya Jadi Bapak Ibu Tuhan Yesus memberikan Sebuah perumpamaan Tentang dua macam dasar Ada orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan Tapi tidak melakukan Apa yang Tuhan kehendaki Bukankah ada banyak orang yang melayani Tetapi jinah jalan terus Bukankah ada banyak orang yang berkotbah Tapi selingkuh sana sini Bukankah ada banyak pelayan-pelayan Tuhan Pemain musik, worship leader Jinah sana sini Tipu sana sini Ia disamakan dengan orang yang membangun rumah Di atas tanah tanpa dasar Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan melakukan firman Tuhan Ia disamakan dengan orang yang membangun rumah Ia gali dalam-dalam Lalu dibangun di atas batu Dan ketika air bah datang Maka rumah itu tetap bertahan Di akhir zaman ini Saya mau beritahu buat kita Kita jangan terlena dengan kesibukan kita Karena ada banyak kesibukan-kesibukan Yang membuat kita jauh daripada Tuhan Ada banyak orang yang melayani Tetapi hatinya jauh daripada Tuhan Seperti yang Alkitab katakan Bangsa ini memuliakan namaku dengan mulutnya Tetapi hatinya jauh daripada Tuhan Artinya apa? Bahwa ada banyak orang yang melayani Tapi jina sana sini Pendetanya selingkuh dengan worship leadernya Singer selingkuh dengan pemain musik Dan ada banyak kompromi-kompromi yang lainnya Tapi saya mau bilang kepada kita Kita harus memiliki dasar iman yang kuat dalam kehidupan ini Kalau kita punya dasar yang kuat Mau punya tantangan kayak apapun Tantangan yang dihadapi seperti apapun Maka kita akan tetap bertahan Amin Jangan kita sibuk dengan kesibukan kita Sehingga itu bisa menjauhkan kita Daripada kasih Tuhan Ditambah lagi dengan situasi seperti ini Kita dihimbau supaya untuk ibadah di rumah masing-masing Jangan sampai kita terlena Sehingga apa? Sehingga itu menjauhkan kita daripada Tuhan Lupa untuk berdoa Lupa untuk baca firman Tuhan Lupa untuk bersyukur Lupa untuk menyembah Karena terlena Keasikan di rumah Tapi saya mau bilang kepada kita semua pada saat ini Bahwa milikilah dasar iman yang kuat dalam kehidupan kita Karena dasar iman yang kuat dalam kehidupan kita Adalah firman Tuhan Perkataan firman Tuhan Karena firman Tuhan itu menguatkan kehidupan kita Amin Oleh sebab itu pada saat ini Bapak Ibu Saya mau beritahu kepada kita Ada dua hal penting yang harus kita ketahui secara jelas Yang pertama Bahwa dasar iman kekristenan adalah Yesus Kristus Tuhan Mau dia bagaimanapun Tuhan Yesus tetap juru selamat kita Yesus Kristus adalah Tuhan Dia lahir Dia mati Dia bangkit Dia naik ke surga dan dia akan kembali untuk kita Kalau ada yang bilang Yesus Kristus itu bukan Tuhan Tapi saya mau bilang Dia belum di jamur roh kudus Tapi saya mau bilang Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Sama-sama bilang dengan saya Yesus Kristus adalah Tuhan Sekali lagi Sama-sama bilang Yesus Kristus adalah Tuhan Lalu yang kedua Apa yang harus kita ketahui secara jelas dalam kehidupan ini Selain daripada dasar iman kekristenan adalah Tuhan Yesus Bahwa dasar hidup kekristenan adalah buah roh Dan bukan karunia roh Ada banyak orang yang punya karunia roh yang hebat-hebat Dia pimpin pujian hebat Dia kotbah hebat Ya kan Dia berdoa hebat Tapi selingkuh jalan terus Zina jalan terus Tipu jalan terus Ya kan Narkoba jalan terus Rokok jalan terus Mabuk jalan terus Judi jalan terus Oleh sebab itu Dasar hidup kekristenan Pondasinya bukanlah karunia roh Tetapi buah-buah roh Sama-sama bilang dengan saya Pondasi hidup kekristenan adalah buah roh Pondasi iman kristen adalah Yesus Kristus Tuhan Jadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi Apa yang harus kita lakukan Agar kita bisa memiliki fondasi yang kuat dalam kehidupan ini Yang pertama Dekat dengan Tuhan Kalau kita dekat dengan Tuhan Mau tantangan berat kayak apapun Mau masalah besar kayak apapun Kita tetap kuat Bahwa Tuhan pasti menolong Tapi kalau fondasi kita tidak kuat Begitu ada masalah Mulai kita putus asa Mulai stres Mulai mau bunuh diri Mulai lari ke bar Mulai lari ke perjinahan Mulai lari ke perselingkuhan Mulai lari ke narkoba Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan Mau besar kayak apapun masalah Bahwa kita akan masih bisa berkata Masih ada Tuhan Sekalipun tantangan dalam kehidupan ini besar Tapi kita harus berkata Masih ada Tuhan Utang banyak Yang harus dibayar Ketika sudah banyak yang menagih Lalu kita tidak bisa membayar Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa Selain daripada kita berkata Masih ada Tuhan Tapi tetap dengan berusaha Sama-sama bilang dengan saya Masih ada Tuhan Masih ada Tuhan yang sanggup tolong Masih ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagimu Masih ada Tuhan yang sanggup sembuhkan sakitmu Masih ada Tuhan yang sanggup berikan jodoh untukmu Masih ada Tuhan yang sanggup menyediakan masa depan yang terbaik bagimu Yang kedua Kita harus hidup dalam komunitas yang benar Ketika kita hidup di dalam komunitas yang benar Maka disitulah kita memiliki fondasi yang kuat juga Tapi kalau kita berada di dalam komunitas yang salah Maka akan ada banyak masukan-masukan dan nasihat-nasihat yang menyesatkan Sehingga lari ke narkoba Lari ke perzinahan Lari ke judi Dan akhirnya sampai kebunuh diri Oleh sebab itu kita harus berada di dalam komunitas yang benar Lalu selanjutnya Apa yang harus kita lakukan agar bisa memiliki fondasi yang kuat dalam kehidupan ini Berharaplah kepada Tuhan Sekuat apapun manusia Sehebat apapun manusia Dia tidak akan pernah bisa melawan Tuhan Kita punya pengharapan Yaitu hanya Tuhan Yesus pengharapan kita Ketika kita sakit keras Kita hanya bisa berharap Tuhan Engkaulah yang menjadi penolongku Engkaulah yang menjadi harapanku Karena saya percaya Bahwa Tuhan sanggup merubah ratapan Menjadi sebuah sukacita Amin Sekalipun ada pergumulan Berharapanku Dengan ekonomi Berharaplah kepada Tuhan Ada pergumulan Dalam kehidupan ini dengan masa depan Berharaplah kepada Tuhan Kita hanya bisa berharap dan berharap dan berharap Berharap kepada kasih karunia Tuhan Berharap kepada pertolongan Tuhan Berharap kepada mujizat Tuhan Dan berharap kepada kuasa Tuhan Dalam situasi seperti ini Dengan merebaknya virus corona ini Bapak Ibu Kita hanya bisa mencegah Tapi kita hanya bisa berharap kepada Kasih karunia Tuhan Agar kuasanya melindungi kita Amin Kita hanya bisa berharap Kasih karunia Tuhan untuk keluarga kita Untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak Untuk orang-orang di rumah Agar semuanya terlindungi dari virus corona Amin Dan yang keempat Apa yang harus kita lakukan Agar kita bisa memiliki fondasi yang kuat Miliki prinsip setia Dalam hidup Artinya begini Sekalipun yang lain sudah tidak setia Tapi saya mau tetap setia Sekalipun yang lain tidak mau ibadah Tapi saya tetap mau beribadah Sekalipun yang lain tidak mau baca firman Tuhan Tapi saya tetap mau membaca firman Tuhan Sekalipun yang lain lupa untuk berdoa Tapi saya tetap mau berdoa Milikilah prinsip setia Dalam kehidupan ini Agar kita bisa memiliki fondasi yang kuat Sekalipun dalam ibadah online Ada yang tidak ibadah Tapi saya mau bilang Milikilah prinsip yang setia Dalam kehidupan ini Sama-sama bilang dengan saya Saya harus setia Saya harus setia Orang yang mendengarkan firman Tuhan Tetapi dia tidak melakukannya Ia diumpamakan Atau disamakan Dengan orang yang mendirikan rumah Di atas pasir tanpa fondasi Begitu ada masalah Ada banjir Maka segera berantakan Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan melakukan firman Tuhan Ia disamakan dengan orang yang membangun rumah di atas batu Sekalipun air bah Yang datang Nah Bapak Ibu Disini ada dua perbedaan Kalau kita baca Pada ayat ini Ada perbedaan Orang yang membangun rumah di atas batu Sekalipun ada air bah Tetapi orang yang membangun rumah Di atas pasir Tanpa fondasi Itu hanya dikatakan banjir Nah artinya apa Bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan melakukan firman Tuhan Sekalipun ada badai besar dalam kehidupannya Ia tetap bertahan dalam kehidupannya Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan Tetapi tidak melakukannya Ia rapuh Bapak Ibu Oleh sebab itu Kita harus tetap kuat dalam kehidupan ini Mau situasinya seperti apapun Kita harus tetap kuat Kita harus tetap berharap Kita harus tetap semangat Kita harus bangkit Dalam kehidupan ini Amin Dan pada saat ini Bapak Ibu Sebagai penutup Saya mau sampaikan Sekalipun pengalaman kita Berjumpa dengan Tuhan Itu beda-beda Tetapi kita harus punya Dasar iman yang kuat Perbedaan Bukanlah untuk diperdebatkan Kita sebagai hamba Tuhan Kita harus berharap Kepada kuasa Tuhan Jangan kita andalkan kepintaran kita Tetapi kita juga harus bisa percaya Kepada kuasa Tuhan Karena sepintar apapun Sehebat apapun manusia Tidak akan pernah dapat menang Melawan Tuhan Oleh sebab itu Kita harus punya pengharapan Kepada Tuhan Berharaplah kepada kuasa Tuhan Ketika ada virus corona ini Tidak apa-apa Kalau kita percaya kepada kuasa Tuhan Lalu kita berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Virus corona ini lenyap Salahnya dimana Kita ini lemah Kita ini harus berharap Kepada kuasa Tuhan Jadi jangan Ketika ada orang yang berdoa Lalu dia berdoa Dia menengking Di dalam nama Tuhan Yesus Corona hilang Lalu yang lain bilang gini Itu tidak bisa Itu ngaco Sebagai hamba Tuhan Ketika kita berkata Yesus Kristus adalah Tuhan Maka sudah seharusnya Kita percaya kepada kuasanya Karena kuasanya Jauh melebihi Daripada kuasa yang ada Di dalam dunia ini Amin Karena di bawah kolong langit ini Tidak ada nama yang berkuasa Selain daripada nama Yesus Kristus Tuhan Jadi Dalam situasi seperti ini Mari kita bersatu Kita berdoa bersama-sama Kita minta Kasih karunia Tuhan Agar kita Bisa kembali beraktifitas Dengan bebas Amin Oleh sebab itu pada saat ini Saya mau bilang Milikilah fondasi iman yang kuat Dekatlah dengan Tuhan Berharaplah kepadanya Hiduplah dalam komunitas yang benar Dan milikilah prinsip yang setia Dalam kehidupan ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua